Saya start recording Senyaman kakak aja Oke siap deh kalau gitu Saya Excel aja Sebiar bisa share ke kalian Lebih enak lah ya Oke Ini paling Excel Oke Bedanya apa sih VLSM sama FLSM Nah kita paling Kita coba Ambil deh ya Practicum case kemarin nih Harusnya kemarin dijelasin secara Practicum case ya Dan itu kemarin ada PKA ya Dia jadi pakai PKA ya Iya kan Kocen PKA Ada gak Oh gak ada ya Oke berarti lewat Teori-teori hitungan ya Oke deh Yaudah ini kita coba contohin ya Kita review-review dulu ya Yang kemarin punya Oh ini pertemuan 2 deh Sorry Pertemuan 3 Oke ini kalau yang buat pertemuan 2 Kemarin ya Ini VLSM nih Nah kemarin kan ada Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya Dan kelas A, kelas B, kelas C, dan D Sama E Itu subtermsnya sudah ditentukan ya Ya kan Kelas A, kelas A Dan seterusnya Nah itu sudah ditentukan Dan FLSM ini Berdasarkan Cara stepnya bagaimana Dia mencari Highest hostnya ya Maksudnya highest hostnya apa sih Jadi, tergantung ya dengan kebutuhan divisi dia butuh berapa komputer Misalnya perlu berapa IP yang disediakan di satu divisi Nah, misalnya admin section perlu 15, operational perlu 33 Nah, kalau yang di FLSM ini dia cari yang host yang perlu yang paling banyak ya, 33 Nah, berarti bakal disesuaikan dengan operational section punya Karena dia membutuhkan 33 host sedangkan admin punya membutuhkan 15 doang Jadi dia cari yang paling banyak Nah, makanya dari situ dia cari subnet mask yang cocok buat 33 host Nah, setelah dia dapet subnet mask dengan begini 255, 255, 255, 192 Alhasil ini harusnya slash berapa nih? Ini harusnya slash 228 ya Coba kita hitung ya 2 Iya, ini harusnya slash 28 nih Nah, dengan FLSM begini, ntar slash 28 ini bakal seterusnya tuh Eh, 26 ya Coba kita hitung deh Kita hitung aja deh Sabar ya, ini untuk yang ini kita hitung pakai notepad dulu deh ya Oke, ini 192, 168, 1.0, slash 24 ya Oke, ini class checkannya Nah, dia butuh 33 Yaudah disesuaikan aja Berarti kan slash check kan 255 ya Hostnya yang bisa dipakai Nah, berarti kita tinggal Lihat aja kebutuhan dalam Dengan formula ini 2 pangkat H minus 2 Nah, itu lebih besar atau sama dengan 33 Nah, kita tinggal 2 pangkat H minus 2 Kan dipindahin jadi 35 ya Oke Berarti ini 35 Nah, berarti Anggaplah 2 pangkat berapa yang 35 Yaudah, misalnya 2 pangkat 2 kan 4 Ya kan? 2 pangkat 2, 4 4 kali 2, 8 8 kali 2, 16 16 kali 2, 32 Oh iya, nggak apa-apa Suriak Harusnya bisa lanjutin Oh iya, jangan lupa untuk screenshot ya Untuk ini, kalian punya zoom meeting Biar untuk membuktikan kalian udah present atau nggak Buat di zoom meeting ini Ya, pertemuan nih Nah, terus 32 Kan 32 nggak mungkin lebih besar atau sama dengan 35 ya Berarti 32 kali 2 sama dengan 64 Sehingga kita hitungin nih berapa 2 pangkat berapa Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti 2 pangkat 6 Ini kalau kita lihat Ah, H-nya 6 Nah, yaudah Tinggal Sebenarnya kalau mau dapet subnet mask-nya itu tinggal 32 kan subnet mask yang maksimum kan ya Yaudah tinggal minusin H-nya aja Yang dimana H ini 6 Berarti kan 26 Sehingga kita dapet H-nya 6 ya Tadi Dengan formula ini H itu sama dengan 6 Nah, berarti Ntar Buat yang Network address ini Dengan divisi IP disini Berarti bakal mulai dengan Slash 26 Ini network address-nya Terus Ini kan 26 Berarti dia ada Available host-nya ada berapa 64 Yaudah berarti Enter broadcast-nya Sampai 192 168 1 Sampai 63 Slash 26 Oke, seperti itu Berarti usable IP-nya itu Di antara ini Di antara Network address sama broadcast address ya Nah, sesuai disini nih Nah, karena ini kan udah Slash 26 Karena dia Sebutannya Fixed length subnetting mask Dia bakal Slash 26 Untuk selama Divisi-divisi yang baru gitu Misalnya ada operational section Ini kan untuk operational Ya kan Terus ntar ada yang lagi Admin section Dia bakal mulai dari 192 168 1 Titik 64 Slash 26 Ini untuk Network address-nya lah ya Saya singkatin network address ya NA BA itu broadcast address Tinggal 64 Tambah 63 sih Jadi 12 7 Nah, ini dapet nih broadcast address Untuk range kedua Terus ada range ketiga Dan range keempat Seperti itu Nah, kan karena kita Divisinya cuma dua Yaudah berarti Kepakainya cuma dua ini Tapi kalau ada divisi baru Yang dimana dia butuh Misalnya butuh host-nya 12 Atau 8 gitu Dia tetap bakal pakai range ketiga Ya Bakal tetap pakai range ketiga Gitu Nah, range keempat Ini untuk divisi yang baru lagi Jadi ibaratnya dia masih fix Gitu ya Gak sesuai dengan kebutuhan host-nya Nah, beda cerita kalau untuk VLSM Nah, baru kita masuk ke materi hari ini VLSM ini kita sesuaikan dengan kebutuhan host-nya Di masing-masing divisi Ya Nah Nah, untuk ini caranya gimana sih Caranya seperti ini Karena tadi kan Yang VLSM dia cari yang paling banyak Nah, sedangkan kalau VLSM Dia cari Sesuaikan Disortingin dari host yang paling banyak Sampai host yang paling dikit Kebutuhannya Nah, jadi ini ada case nih dikasih Case-nya itu The given network address Itu 200.199.10.24 Ini IP-nya lumayan jelek sih Tapi ya Kayak dikasihnya gitu Oke, ini kita Main Excel dulu Kalau kalian mau ikut silahkan ya Menurut saya sih Bagus kalian ikut sih Oke Tadi apa tadi Given network address Oke Ini kita main dulu Nah, dapetnya 200.199 Kayak gini ya 200.199.10.24 Berarti subtitle message-nya berapa? 24 ya Oke Ini kita Saya rapin deh Ntar bakal saya share juga Biar ke kalian lebih Ngerti Case-nya Oke Case Nah Ini saya save dulu Biar aman Saya save di Documents kali ya Saya save di Documents deh Saya save di This PC Data 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 Pertemuan Pertemuan berapa ya? Tiga ya? Oke Nah oke Terus dikasih operational division Operational division Membutuhkan 20 host Oke Academic Butuh 50 Oke Registration division Membutuhkan 15 Oke Seperti itu Nah Berarti ini paling Biar rapi Saya gini Naya deh 20 50 Terus yang disini 15 Oke Nah Dan Subtet message-nya kan 24 Sehingga ini dapat Seperti ini ya octetnya 111 111 Karena ini kan pasti bakal penuh ya Jadi ini 255 255 255 0 Ya Seperti itu ya Ini ada yang bingung gak ya Ini kenapa gimana dapatnya ini 111 Satunya 8 kali Satunya 8 kali Di octet ke 3 Sorry octet ke 2 Octet ke 3 Satunya 8 kali Terus octet ke 4 Ada 0 semua Ada yang kebingung gak? Ini dapatnya gimana? Oke Harusnya aman ya Yes Bilangan binar Oh bingung ya Oke Saya bantu jelasin deh BTW Ini harusnya Kita masih Dalam teori ya Untuk software PKA Ntar paling saya nanya-nanya Pas di akhir-akhir Kalian udah berhasil install Atau gimana ya Buat kabarnya Ada berapa dari kalian Mungkin Nanya tentang software-nya Saya cuma memastikan doang Kalian software-nya udah aman atau belum Oke Oke saya jelasin deh Bilangan binar Nah oke kan tadi Kalau kita lihat disini Kan ada slash 24 nya Slash Slash 24 Oke Nah Terus itu tadi ada Oke Delbert 255 Kalau dikonversi ke binar Sejadinya angka 1 8 kali Oke pinter sekali Oke thank you Untuk Delbert Bener Nah paling saya bantu jelasin lagi Karena kan angkatan Eh angkatan sorry Angka binar ya Binary numbers Dia itu kan ada 2 pangkat 0 itu berapa 1 kan ya Oke Ini saya ke Agak kesini ya Oke 2 pangkat 8 2 pangkat 7 2 pangkat 6 Eh sorry Harusnya gak ada 2 pangkat 8 2 pangkat 6 2 pangkat 5 Ini saya Pi 3 Oke Ini Berapa ya 2 Pangkat 2 2 pangkat 1 Terus 2 pangkat 0 Oke Disini kita lihat Ini saya rapin dulu Biar jelas buat kalian Oke Ini kita Middle-in dulu deh Biar rapi ya Jelas Ini emang Jujurnya agak susah Kalau jelasin lewat online Biasanya kita kan Biasanya jelasin ini Lewat papan Lebih gampang gitu Nah ini Harus adaptasi sih saya Oke Aman deh Nah Jadi kita bisa lihat disini Kan ada Angkatan binar Angkatan binar ya Ya Nah Terus ini ada 2 pangkat 0 nih 2 pangkat 0 kan otomatis berapa Nilainya 1 kan ya Terus 2 pangkat 1 ya 2 Terus 2 pangkat 2 itu Berapa 4 Jadi tinggal dikalikan aja sih sebenernya 4 kali 2 ya 8 kan ya 8 16 Eh sorry 16 32 64 Terus 128 Begini Ini untuk Yang dimaksud dari Sini Ini kita Bukan yang ini Tapi Yang ini Yang dimaksud ini 1 1 1 Ini angka-angka binar nih ya Oke Oke Nah Ini untuk masing-masing Satu bagian nih Ya kan Ini oktet pertama Ada 8 8 ini ya 1 ya Ini ada 1 Terus oktet Kedua Juga ada 1 lagi Oktet ketiga Sampai oktet keempat Kan Dan kalau ditotalkan itu Bakal sama dengan 32 32 ini angka-angka dapat Dapat dimana sih Ini Subtentase yang maksimum ya 32 ini dapat dari Satu-satu ini Ya kan Ini satunya ada berapa kali Ada 8 kali nih 8 kali Terus tambah lagi Oktet kedua 8 kali 16 Terus oktet ketiga 8 kali 24 Terus 8 kali Yang di oktet terakhir ya 32 gitu sih Ya Seperti itu Nah Terus tanda ini gimana sih Subtentase ini Nah Ini Karena Misalnya kita ambel lah Kelas A ya Kelas A kan Subtentase nya udah Slash 8 tuh Ya kan bener Slash 8 Nah Yaudah otomatis Ini kita coba Copy dulu deh Kita copy Ini Agak jauh gak ya Coba Mungkin disini kali ya Biar jelas Kita copy Paste Oke Nah Ini anggaplah ini Oktet pertama Oke Oktet pertama Oktet kedua Oktet ketiga Dan oktet keempat Oke Nah ini kita Oke Nah Oktet pertama Berarti kan ini Slash 8 nih Yaudah berarti Otomatis yang ini Bakal diisi berapa kali Satunya Sampai 8 kali kan ya Nah begitu Ya sehingga Kalau kita Hitungkan ini 1,28 Tambah 64 Tambah 32 Tambah 16 Tambah 8 4,21 Itu berapa totalnya Itu sama dengan 25 Nah Kalau mau lebih gampang Kita pakai Excel punya formula Kita sum aja Nah 255 Gitu Ya Kalau kita sum juga nih Berapa nih Bitnya Nah 8 Gitu ya Seperti itu Dapet lah Subnet masih 8 Nah Kalau misalnya Slash 16 Yang kelas B ya Misalnya Slash 16 ya Coba deh Ini kelas A8 Baru disini Kita kelas B Slash 16 Slash 16 Otomatis kan Berarti Oktet Yang pertama kan Sudah kayak situ Berarti sisanya Yang harus diisi berapa Berarti kan 16 kurang 8 ya Yaudah berarti Tinggal 1,1,1,1,1,1 Gitu Dan ini kan Otomatis kan sama juga Yang seperti di atas nih Kita tinggal Panggil aja sumnya Terus tinggal Kita panggil lagi Sum disini Terus kita tinggal Subnet mask Disini Subnet mask nya Itu sama dengan Sum dari ini Paling Nah oke Disini 16 tuh Seperti itu Nah kalau misalnya Slash 24 Misalnya C Slash 24 Oke Yaudah berarti Seperti tadi Tinggal 1 1,1,1 Itu Pokoknya Sampai octet ketiga Itu bakal keisi Satunya penuh Nah Terus ini Sama aja Sum Dari Hasil Biner nya Terus Tinggal Tinggal sum lagi Berapa angka satunya ada Gitu 8 Terus ini tinggal di update aja Formulanya Slash Gitu Dapet Slash 24 Tadi harusnya Untuk Chris Deo Udah paham Atau masih bingung dikit Oke Lumayan paham ya Oke Lumayan paham ya Makasih kak Oke sama-sama Oke baik Ini paling Biar jelas Di atas ini Saya pilih Merch Subnet Mas Oke Begini sih Cara hitung Subnet Mas Seperti apa Dapet Dapet 1100 Dari mana sih Dapet seperti itu tadi Oke Slash 24 Nah Dengan kita Mainin Subnet Mas ini Kita bisa Tentuin tuh Dalam 1D Network Address Itu ada berapa sih Hostnya gitu Ya kan Karena Slash 24 Itu otomatis Kita tinggal liat aja Sisa 0 nya berapa tuh Yang belum keisi Ini kan masih 0 nih Oke Ini masih 0 Sehingga ini Sum Sum dari hostnya Yang bisa dipake Yang masih kosong nih Dalam IP yang Slash 24 Itu ada berapa Ada sekitar 255 IP yang bisa digunakan gitu ya Nah gitu Pokoknya Untuk Gampang ya Cara tau Gimana sih IP yang Sisa yang bisa Kita gunakan ya Tinggal jumlahin aja 0 nya berapa Gitu Ya kan Ini kan 0 Yaudah ini masih Kita bisa fill Masih bisa kita isiin gitu IP nya Yaudah tinggal tambahin aja sih Sebenernya Total ini Misalnya ini ada 0 juga nih Yaudah tinggal kita tambahin aja Misalnya ini 0 Di 1 Berarti ini sekitar Harusnya bukan seperti itu Harusnya disini Nah Slash 23 nih Slash 23 harusnya Bukan 255 lagi Slash 23 itu harusnya Coba kita hitung ya Slash 23 itu harusnya bukan disini Sorry Harusnya disini 0 Dan itu usable IP nya Sehingga bertambah 1 sih Seperti itu Berarti usable IP nya 256 Oke Nah Untuk ini Balik lagi kita ke VLSM Kita kan tadi Udah dapet nih Divisi divisi host nya Dapet berapa aja Terus kita harus Sort dulu sih Sortingin dulu Network nya Division Berdasarkan Kebutuhan host tadi Dari yang Tertinggi sampai Tertinggi sampai yang Lowest ya Yang rendah gitu Nah Kita harus Determain dulu Subnet mask nya Yang baru Berdasarkan Host-host nya Kalau kita butuh 50 host itu Butuh berapa sih Subnet mask nya Nah kita dengan Formula yang Seperti yang tadi 2 pangkat H Minus 2 Oke Oke Nah ini tinggal kita 2 pangkat H Minus 2 Lebih besar atau sama Dengan host Yang 50 ya Ya kan Ini berarti ini 1 Ini kedua Dan ini ketiga Kita Subnet mask nya Yang pertama itu harus Sesuaikan dengan Host 50 yang Paling baik dulu Ya Berarti tinggal kita 2 pangkat 2 Sorry 2 pangkat H 2 pangkat 2 pangkat H Ini ada pangkat keluar ya Oke 2 pangkat H Lebih besar atau sama Lebih besar atau sama dengan 50 kan ya Tadi ini minus 2 50 Berarti minus 2 nya Tinggal dipindahin ke 50 Terus ditambahin yang 52 Ya kan Nah Ini 2 pangkat berapa sih Yang lebih besar dari 52 Tadi kan kita udah tau Perhitungan yang tadi Di notepad ini Notepad ini Itu 2 pangkat H Yang Ini harusnya 2 pangkat 5 ya Ini kan ada berapa nih 2 nya 1 2 3 4 5 Nah 2 pangkat 5 itu baru 32 Kan 32 belum Belum sama dengan Lebih besar 52 kan ya Yaudah kita Lihat lagi 2 pangkat 6 Nah 2 pangkat 6 ini 64 Yaudah berarti Enter H nya sama dengan 64 gitu ya Berarti H sama dengan 64 Eh sorry H sama dengan H sama dengan 6 Misalkan 2 pangkat H 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 Yang dimana 64 itu lebih besar Atau sama dengan 52 Gitu Gitu Ya Nah terus ini untuk dapet Untuk dapet N nya nih Nah N ini sebenernya Buat dapet Network Subnet mask yang baru ya Saya biasanya gak pake N sih Saya biasanya pake New SM ya Ya itu sesuai dengan formula sih sebenernya Tapi yang penting kalian paham sih Logiknya gimana Nah Saya biasanya New SM nya itu Tinggal 32 Kenapa sih 32 Soalnya kan tadi kalau kita lihat lagi Oktet pertama Oktet kedua Ketiga keempat Itu ditambahkan satunya Total kan ada berapa Berapa Oh ini ada Security Sorry Ini ada Berapa 32 ya 32 bit Ya Nah Yaudah Ini tinggal dikurangin aja 6 Sehingga 32 kurang 6 berarti dapet 26 Gitu Yo makasih pak Oke Nah ini slash 26 nih Network prefix Ini sebenernya agak redundant sih menurut saya Kalau yang formula ini ya Ya bisa aja sih kalau kalian mau pake Silahkan Ini sama aja sih 32 dikurangin sama Subnet mask yang lama Ya kan Subnet mask yang lama kan 24 Terus tinggal dikurangin lagi dengan minus 6 Minus 6 dapet dari mana Dapet dari H Gitu Sama dengan 2 gitu Nah terus 2 ini Ditambahkan ke subnet mask yang lama Yaitu ya 24 Tambah 2 gitu Ya kenapa enggak 32 minus 6 aja langsung gitu Kan ya 26 Ya ini sesuai dengan kalian Pemahaman dan Kenyamanan kalian lah Lebih enaknya gimana Gitu ya Nah Sehingga kan tadi 26 tuh Yang sebelumnya disini kan Oktet Pertama kedua ketiga udah ke sini Sehingga ini slash 24 kan ya Nah Kemudian kita tinggal tambahin aja Biar kita gantikan yang mana nih Biar dia jadi slash 26 Berarti kan kita ada slash 26 Harus tambahin 2 2 bit yang jadi 1 ya 0 nya Ya kan Nah Yaudah ini tinggal kita ngapain Tinggal kita ubahin aja 0 nya jadi 1 Berarti ini 0 Jadi 1 0 jadi 1 Iya kan Gitu Oke Nah sehingga kalau kita sum dari sini Nah inti ada berapa IP Yang usable 63 Oke Seperti itu Saya sudah Seperti itu Coba kita lihat dulu ya Academic Harusnya kita baru kita Kalian enaknya gimana nih Mau Saya hitung-hitung dulu Subnet mask nya masing-masing Atau Kalian mau Saya hitung dulu Subnet mask Habis itu saya jelasin Usable IP nya Dari berapa sampai berapa Kalau saya pribadi sih Lebih enak Habis hitung subnet mask Oke 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 teh thank you Kalau saya Seenaknya Lebih enak di Ini Setelah saya hitung Setelah saya hitung Satu divisi Subnet mask nya itu Kebutuhannya apa sih Subnet mask nya kan Kan ini udah kita dapet nih Slash 26 nih Subnet mask yang Baru Yaudah kita hitung aja Usable IP untuk Academic division berapa gitu Ini saya Cut dulu deh Biar rapi Academic division Oke Nah terus kita tinggal cari aja Network address Broadcast address Terus ini usable IP range Oke Nah Ini saya besarin dikit lagi Ke kanan Nah kan tadi kita dikasih Network address nya itu Berapa sih Nah ini ya 200 199 10 Nah slash 24 ini Kita gantikan aja Jadi sebenernya Dengan ada CIDR ini CIDR itu Classless Interrouting Domain CIDR Ini bener gak ya Coba kita cek dulu deh Interrouting domain atau Oh oke Inter domain routing Sorry Bukan interrouting domain Inter domain routing Jadi ini Dengan adanya CIDR ini Yang dimana kita ganti-ganti Subnet mask yang Baru-baru nih Slash 24 Slash 26 Slash 27 28 ya Itu Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Udah tidak relevan lagi Sebenernya sekarang Ya Jadi itu Bisa kita mainin tuh Dalam satu Network address Dari slash berapa Itu host nya berapa Gitu Dengan CIDR ini Ya Nah dari Ini kan udah kita dapet nih Subnet mask yang baru nih Ini saya pindahin aja deh Biar rapi Sama dengan 26 Oke Nah Ini kan Dapet nih Subnet mask yang baru Yaudah berarti Network address nya mulai dari IP yang pertama nih Tinggal 200 199 1.0 Slash Berapa Subnet mask yang baru Yaitu 26 Oke Nah terus Broadcast address ya tinggal Tinggal berapa nih Kan slash 26 Tadi berapa nih Cost yang bisa itu Berarti tinggal 2 pangkat 6 aja Itu kan tadi 64 kan ya Yaudah Tinggal Tambainnya ya 200 199 1 Titik Kan ini ada 64 ya Ini di titik 63 Kenapa sih 63 Kan kita tinggal Gini ya 64 Minus 0 nih Eh sorry 64 minus 0 0 kan tambah ke 64 Ya kan Sama dengan 200 99 1.64 Tapi jangan lupa Kita juga pakai Yang namanya 200 199 1.0 Ini juga dihitung 1 Jadi ini 64 nya Di minusin 1 Jadilah Dapet IP yang terakhir Itu 200 1.91 1.63 Seperti itu Ya Nah baru usable IP range nya itu Di antara mereka ini Antara mereka berdua ini Network address sama broadcast address Ya Nah sehingga kita dapet apa 2199 1.0 Eh sorry 1.1 Slash 26 Sampai 2199 1.6 Berapa 62 Ya 26 Slash 26 Oke Dapet deh Buat yang pertama Divisi pertama nih Seperti ini Sepertinya disini lebih rapih Oke Oke Nah ini yang pertama Udah aman nih Kita tinggal highlight aja Udah aman Oke Seperti ini sih Terus kan Setelah sudah kita Subwriting Buat academic division Kita lanjut kemana Ke division mana Professional Atau yang registration Kita lanjutnya ke Operational ya Misalkan dia Kedua yang paling tinggi ya Dibanding registration Yaudah kita lanjut ke Operational Oke Nah Operational division Kita tinggal samain aja sih Dengan Kita sebenarnya Tinggal hitungin lagi aja Subtent max yang dibutuhkan Berapa Sama aja sih Hasilnya repetitive juga sih Fungsinya Jadi ini tetap kita ikutin lagi Dua pangkat H Minus dua Kita copy aja Sama dengan berapa 20 kan Hosenya yang dibutuhkan Yaudah Berarti tinggal kita ulangin lagi Dua pangkat H Duanya dipindahin ke Sini Jadi 22 ya Nah H pangkat berapa Yang lebih besar Atau sama dengan 22 Ya H nya sama dengan berapa 5 kan ya Ya kan Kalau H sama dengan 6 kan Sama dengan 64 Nah Itu sebenarnya 64 Udah lebih jauh dari 22 Udah overkill gitu ya Nah Dengan 32 Udah bisa tuh Makanya kita Sumnetnya H itu sama dengan 6 Eh sorry 5 6 5 ya Kan Dua pangkat 5 itu sama dengan 32 Bisa gak ya Dua pangkat 5 gini Ah bukan ya Coba saya cari tau dulu Di Excel Gimana sih formula untuk power up Bukannya power ya Power Oke Bisa ya Coba ya Dua pangkat 5 Ah oke bisa bisa Kayak gini deh Excel Oke Dua pangkat 5 itu 32 Ya Ya udah H sama dengan 5 Nah tinggal kita Hitungin eh Oh bisa ya Oke thank you ya Herendra New Subnet masknya itu sama dengan Bapak tadi 32 Kurang 5 aja Gitu Dapet 27 Ini Saya edit dulu Biar rapi Oke Nah dapet deh Dua pangkat Dua tujuh Subnet masknya yang baru Yaudah tinggal kita lanjutin lagi ya Ini kita copy aja Terus tinggal kita edit Otomatis ini Saya delete dulu Otomatis yang ini 26 Subnet masknya Tinggal kita ubah jadi 27 Terus ini kan 0 kan udah dipake nih Yaudah kita Next usable IP setelah Academic division Yang mana nih IPnya yang bisa kita pake gitu Ya berarti dari broadcast address Yang division sebelumnya kan ya Ya kan Ini IP terakhir yang Sudah dipake 63 Yaudah kita mulai dengan 64 Gitu Ya Terus 64 ini kan Tadi usable IPnya ada berapa sih IP yang Di divisi tersebut Kan ada 32 Yang udah dialokasikan untuk IP ini Dengan subnet mask yang ini Yaudah tinggal tambahin aja 64 Tambah 32 Terus 64 tambah 32 Itu sama dengan 96 kan ya Tapi jangan lupa kita minusin 1 selalu Kenapa sih Karena kan 64 udah kita pake disitu 64 juga udah termasuk 1 Gitu Yaudah tinggal kita 200 199 95 27 Nah Terus untuk usable IP ya Sudah gampang lah ya Bisa kita cari Udah kita dapet Network address nya Broadcast address nya Kenapa sih kita gampang carinya Soalnya kan IP address nya selalu diantara Network address sama broadcast address tersebut Gitu Yaudah tinggal kita copy 200 200 199 1.65 Slash 27 Sampai 200 199 Slash 195 Eh sorry 194 Slash 27 Ini suara saya terdengar Jelas kan ya Ya kan Ini Mohon maaf kalau gak jelas Soalnya lagi di kantor sih Dan lagi pake masker Tapi harusnya udah aman lah ya Aman kan ya Oke thank you Nah seperti itu sih Untuk operasional Kita lihat dulu ya soalnya Ada yang saya miss gak ya Ya sebenarnya sih Cuman begitu sih dari soal tersebut Paling ini saya tambahin Kasih soal lagi lah ya Oh oke Ada pertanyaan nih dari Delbert bagus nih Berarti bedanya FLSM dengan VLSM itu Kalau FLSM cuman sekali ya Aja nyari CIDR nya Sedangkan VLSM CIDR nya Bisa berbeda-beda kok Iya bener-bener Bener Kak Maaf Kak 95 dari mana tadi Oke siap Sorry ya sabar ya Satu-satu Untuk Delbert bener ya Dengan CIDR kan Kelas-kelas yang ABC Udah tidak relevan lagi Sehingga berdasarkan subnet mask Kita bisa tentukan tuh Host-host dalam satu Network address itu ada berapa gitu kan ya Nah Untuk FLSM itu cuman sekali Nyari Subnet mask nya gitu Untuk VLSM itu nyari Berdasarkan Yang dibutuhkan gitu Jadi variable gitu ya Kalau F kan fixed Fix itu ya ibaratnya udah static gitu Udah sesuai yang paling banyak gitu Jadi ya Seperti itu sih Terus untuk yang 95 dari mana Oke pertanyaan bagus ya Dari Chris Deo Ini saya jelasin lagi 95 Nah oke Untuk yang ini ngerti belum Chris Deo untuk yang academic division Academic division kan berarti Broadcast address kan itu IP address yang paling terakhir ya Dalam sebuah network address ya Nah Broadcast address ini kan L63 nih Ya kan Nah berarti usable IP Selanjutnya itu apa sih L63 L64 dong ya Selanjutnya Yang usable L64 Dan setelah kita hitung-hitung kan Yang dibutuhkan operational division Berarti kok VLSM dipakai di DHCP Sementara FLSM dipakai di static Oke sabar dulu Itu pertanyaan Belum saya Dapet sih Pertanyaan bagus juga Ntar saya coba tadi tau ya Sabar ya Terus ini saya jelasin dulu Ke Chris Deo Oke Tadi kan Selanjutnya kan IP yang bisa digunakan Itu 64 Yaudah berarti 64 ini Bakal jadi network address tersebut Untuk operational division Terus kita kan Dapet Sabten mask yang baru itu Yaitu 32 Minus 5 kan ya Yaitu 27 Nah Kita tau usable host IP nya berapa aja sih Itu yaudah Tinggal 2 pangkat aja 5 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 kan ya Nah ini berarti Dalam network address tersebut Dia harus ada 32 IP yang bisa digunakan gitu Ya Dan Ini jangan lupa di minus 2 Soalnya kan Network address sama broadcast address Sudah dipakai Sudah di reserve lah ya Sehingga cuma ada Usable IP range itu 30 gitu Oke Nah Dia 95 Dapet dari mana 95 itu dapet dari Kan network address itu Dapet 64 Ya kan Setelah usable IP yang selanjutnya Itu 64 Terus 64 Tinggal ditambahin aja Dengan IP address Yang Yang sudah dialokasikan Dengan sabten mask yang tertentu Disini kan 32 Yaudah tinggal 64 Tambah 32 Yaitu kan 96 Tapi jangan lupa Untuk diminusin 1 Kenapa sih diminusin 1 Soalnya kan 64 sendiri kan kita sudah pakai Yaudah berarti kita minusin 1 gitu Kan kalau kita hitung ya Itu berarti Ada 64 Bisa gak begini Coba ya Saya coba Di excel bisa gak ya Begini Nah oke bisa nih Oke ini kita buka Sampai Ini saya zoom out dikit ya Biar keliatan buat kalian Sorry kalau Nah ini Ini 64 nih Ini kan IP nya nih Ini untuk Terus Terus disini yang terakhir selalu Apa Broadcast address Oke 96 gak ada Nah ini udah di reserve kan ya Sudah di reserve Ini juga Nah 64 ini Itu IP nya yang selanjutnya Untuk network address selanjutnya Yang bisa dipakai Yaitu Operational Evision Dan dia dialokasikan 32 Nah Tadi kan 64 Tinggal ditambah 32 Yaitu 96 Tapi bukan 96 Di broadcast address nya Itu 95 Soalnya kan 64 sendiri kita pakai Dan kalau kita hitungin IP-IP tersebut Ada berapa Ada 32 count nya Disini Kalau kalian lihat disini nih Bisa lihat ya di kursor saya Ini 32 count nya Atau enggak Saya gampang Kasih formula Bisa gak ya begini Count ada berapa nih Gak bisa begini ya Gak bisa begini ya How do you count items How do you count items to count cells That are not empty Oh Kita coba Kita coba count A Nah oke Count A Rupanya count itu Dia untuk Hitung Kalau saya baca sih Count Contain numbers ya Ini kan IP nih Kita pakai count aja Untuk count cells Yang tidak empty nih Yaudah dapet nih 32 Kalau kita hitung Sampai 96 Yaudah otomatis Berarti ada 96 nih Sehingga otomatis Bakal ada Ini tambah Ke satu lagi Yaudah 33 Nah gitu sih Makanya Dia bukan 96 Tapi 95 Gitu Oke Ngerti ya Oke ini Saya gak usah hapus lah ya Ini saya Saya cut aja Taruh di samping kiri Biar kalian bisa Review lagi Oke Nah begitu sih Oke Tadi Karl Utwi Udah bantu jawab Thank you ya VLSM itu caranya Teknik perhitungan subnet Benar Static dan DHCP Cara pendistribusinya Harusnya Oke Belum dijawabin lagi Dari Karl Utwi Oke Sambil kita tunggu Karl Utwi ini Saya lanjutin dulu ya Untuk Divisi selanjutnya Yaitu Registration ya Kita Kita tandain dulu Udah selesai Udah hijau Oke Berarti sisa Registration division Karena Dia kenapa sih Yang paling terakhir Soalnya dia Memiliki host Dan dia butuhkan hostnya Yang paling dikit 15 Ya sehingga kita Subnettingnya Yang paling terakhir gitu Oke Tinggal kita tambahin aja Registration division Oke Dan dia butuh 15 host Oke ini saya taruh dulu deh Biar rapi 50 host 20 host Oke 15 host Berarti tadi sama aja sih Seperti yang cara atas Tinggal kita copy Satu-satu Dan ini kan Bukan 20 lagi Tapi berapa 15 Oke Yaudah tinggal kita Samain lagi Minus 2 nya Dipindahin ke kanan 15 Tambah 2 berarti 17 Nah 2 pangkat berapa sih Yang sama dengan Atau lebih besar 17 Oke kita tinggal Menggunakan Trial and error aja Oke Dimana 2 pangkat Misalnya 4 deh Kita coba 4 ya Itu berapa sih 16 Nah 16 ini kan Gak Lebih besar Atau sama dengan 17 kan ya Yaudah Kita tambahin nih 2 pangkat 4 nya Jadi 5 nih Sehingga dapet 32 Yaudah 32 Lebih besar Atau sama dengan 17 Benar kan Yaudah berarti H nya tetap 5 Gitu Nah sehingga New sm nya New subnet mas Itu sama dengan 32 Minus 5 Sama dengan 27 lagi Ya kan Oke ini tinggal kita Copy aja Network address Broadcast address table nya Nah ini Berarti tadi Kita gak usah lihat Di bawah dulu Takutnya kalian bingung Oke Network address selanjutnya Itu apa sih Network address selanjutnya Itu dari usable ip Yang selanjutnya Yaitu broadcast address kan ya Yang sebelumnya Ditambahin 1 Yaitu 96 Terus ini Subnet mas nya gak usah diganti Soalnya masih sama 27 ya Oke Nah Sehingga broadcast address nya Berapa sih Yaudah tinggal 96 Tambah 32 Yaitu berapa 128 Terus jangan lupa Minusin 1 128 Minusin 1 Yaitu 127 Gitu Nah usable ip address Range nya Yaitu tinggal 200 199 196 Di antara 196 sama 127 Tapi eksklusif ya 96 tidak termasuk 127 tidak termasuk Karena sudah Direservasikan untuk Network address sama Broadcast address Sehingga dapetlah 199 197 Slash 27 Sampai 200 199 1 Slash 126 Slash 27 Gitu sih Nah kalau kita sesuaikan Dengan soalnya Apakah bener Apakah saya ada yang Salah Ini kita coba cek ya Satu-satu Ini academic division Oke ini saya ada Salah nih Ini bener gak ya 0.3 Nah network address Dia mulai dengan 1.1 Sabar nih Kayaknya saya ada miss deh 1.0 Atau 1.1 Ya Terima kasih Hmm 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 Oke berarti saya salah nih Harusnya Iya saya salah deh Ini harusnya bukan 0 deh Harusnya detik 1 Harusnya 0 ini mendadakan network address seluruhnya sih Iya 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 kemis deh Nah berarti kalau kita hitung lagi deh coba ya 200, 199 Ini satunya jadi 2 Oke kita coba deh hitung Kita hitung lalu sini deh Sering dikit Kita hitung Dari Satu lah ya Oke ini kalau kita Kita count lagi Eh sabar Ini slash 26 ya Berarti harus ada banyak nih Slash 26 Berarti sampai 63 ya Ini terlalu banyak nih Saya kurangin No fill Oke detik 63 Ini count A nya kita sampai H86 ya Ya H86 62 1.1 63 62 62 62 62 62 62 62 tambah 1 63 63 63 63 63 63 67 64 95 Bener Untuk nato cadres yang operasional Division bener Registration 9627127 Untuk broadcast Terus 197126 Bener sih Nah ini yang academic division nih Saya bingung Nolnya kenapa gak bisa Harusnya dia dipakai Nato cadres Untuk menadakan nato cadres Divisi ini secara keseruhan sih 63 kurang minus 1 Itu berarti kan 62 Coba deh Ini kan bener kan ya hitungannya Oke bener bener 163 Tapi 62 doang Harusnya ada 64 sih Oh Pantes Oke oke Gak masuk akal Kalau dia cuma 62 doang Oke Nah ini Bener deh Harusnya soalnya yang bener Saya yang salah Soalnya ini Saya cuma hitungnya sampai 62 Harusnya sampai 63 Oke Baru ini 63 nih Masuk akal 63 Dan ini Seharusnya ini 219910 nih Dipakai oleh Network address Secara keseluruhan sih Ini divisi semuanya Ya Baru dimana kita dapat 64 gitu Ya kan 63 Tapi ini Network address ini Yang pertama Titik 0 Itu udah dipakai Di awal-awal Gitu sih Untuk network address Secara keseluruhan nih Operasional Academic Registration gitu Oke Ini harusnya tadi 1 deh Saya salah dari sini Harusnya bukan 0 Tapi 1 0 itu sudah direservasikan Untuk network address 3 divisi ini Secara keseluruhan Oke Nah Ini harusnya Seperti itu sih Untuk case yang ini ya Ini saya join dulu Begitu sih ya Untuk VLSM Oke Tadi untuk yang Statik Dan DHCP ya Cara distribusinya Gimana Coba saya lihat lagi ya Berarti kok VLSM Dipakai di DHCP Sementara FLSM dipakai di static Hmm Saya gak bisa bilang gitu sih ya Untuk VLSM dan FLSM Itu kan Cara penghitungan Subnetnya Gitu ya Dan dia kasih tau Dalam satu IP itu Subnet massnya berapa Dan hostnya bisa Berapa aja tuh IP addressnya kan ya Dan Usable IP range-nya bisa berapa Nah Sebentar DHCP ini kan Dynamic Host Configuration Protocol Ya DHCP itu Kepanjangan itu Dynamic Host Configuration Protocol Ini biasanya Kalau kalian lihat Di wifi kalian sendiri Di rumah Kalian bisa testing tuh Kalau mau testing Kita coba deh Buka CMD ya CMD CMD gimana ya Kita IP config Itu harusnya Buat Ubuntu sih Cuman ini Bisa gak ya Oke IP config deh Disini langsung Yang Ubuntu bukan IP config deh Sorry Ubuntu harusnya Beda lagi Oke Kok jadi IPC Academic Division itu 64 atau 63 Kan network Dia 01 Bukan 00 Yang mana nih 63 ya Harusnya dari soalnya Itu 63 juga sih Iya Harusnya dia sampai 63 sih ya Harusnya Coba deh Ini saya mastiin dulu ya Ntar saya mastiin dulu Ke subcoin Ini Ini soalnya salah Atau saya yang salah ya Ya ini harusnya Gak masuk akal sih Ini kalau kita hitung-hitung Dalam satu Academic Division Dia cuman dialokasikan Ya berarti ada cuman 63 IP gitu Harusnya kan ada 64 ya Karena kan Subtitlemasinya tadi 2 pangkat H 2 pangkat 6 tuh 2 pangkat 6 itu ya 64 gitu Nah ini Coba deh Ntar saya mastiin dulu ya Oke Untuk tadi Yang Herendra Eh sorry Yang mana sih Oh iya Herendra Nah DHCP ini Kalau kalian mau testing Boleh nih Testing lewat Wifi kalian Kalian bisa cek nih Ini kan Ethernet ya Yang saya ada Tapi kalau mungkin Kalau kalian ada Connect ke wifi kalian Kalian bisa nih Kadang wifi ada yang 127 Atau 192 Atau 172 Ya Kalian tinggal klik aja Misalnya cari Misalnya ini ya Saya kan IP Addressnya itu 1022 652 nih Ya Ntar ada Bisa kalian cari nih Adalah Pokoknya di Wifi Itu kalian cari Bisa Coba ya Get my Wifi IP Itu Nah ntar ada Tutorialnya tuh Ya Bisa kalian coba cari Nah disini nih Default gitunya 1.1 nih Nah kalian tinggal cariin aja Sesuaikan sih Ini kadang use case nya bisa beda Dengan kalian punya Tergantung sih Ada yang 127 172 Atau 192 Tapi dengan biasanya sih 192 168 1.1 1.1 Ya Nah ini kan saya gak pakai wifi ya Disini di binus Ya Terus ini juga Udah Di Sama juga sih Udah di Subneting juga disini Di binus Nah kalau di rumah kalian Kalian bisa cek tuh Wifinya Bisa akses langsung tuh IP Wifinya berapa Ya Terus kalian bisa cari tuh Wifinya Biasanya DHCP sih Untuk konfigurasi wifi Terdia tiap kali ada Host-host baru yang dateng Dia bakal sediakan IP Dia bakal alokasiin sih IP yang usable Di berapa gitu Jadi dia berdasarkan usable IP range Misalnya kan Ini misalnya ada Titik 2 nih Sampai titik 62 Misalnya titik 2 Sampai titik 32 Udah kepakai semua Yaudah dia alokasikannya Yang sisa yang usable gitu 33 34 35 Seterusnya sih Sampai titik 62 Itu untuk DHCP Kalau untuk statik Beda lagi Kalau statik itu Kita bener-bener Mau dia Nggak mau digantikan IP addressnya Kita sudah sesuaikan IP addressnya Misalnya saya suka banget nih IP Seperti saya ini tadi Saya IPnya 1022 Titik 65 Titik 2 Saya suka banget nih Dengan IP ini Yaudah statikin Misalnya kalian ada Membuat program sesuatu Kalian nggak mau dia DHCP teruskan Ganti-ganti kan nggak mungkin Gampang ya buat Developing program Yaudah kalian statikin aja Gitu sih Untuk Statik sama DHCP Harusnya nggak ada hubungan sih Buat VLSM VLSM sama VLSM itu cuma Cara pembagian networknya Dan dari network tersebut Ntar dia bakal dikasih tau Usable IP range Berapa Terus dari DHCP itu Bisa tau dia Alokasikannya Ke IP-IP tersebut Berapa gitu Dan dynamic host configuration Protocol ini selalu ganti Sesuai dengan Host-host yang Connect sih Gitu Kalau statik bener-bener Dari kita sendiri Kita tentukan Oh ini saya mau IP-nya gini Dan selalu Selamanya gitu Jangan digantikan gitu ya Gitu sih Biasa ini saya Statikin 10.22.65.2 Itu buat apa sih Buat Saya biasa kan juga WFH juga Kadang buat remote Komputer kesini Saya lewat situ juga IP-nya Kalau IP-IP tersebut Ganti-ganti kan Bakal susah ya Buat saya remote gitu kan Carinya mana gitu IP komputer saya yang mana Nah makanya Saya statikin gitu Oke dari Dalbert Ada pernyataan Sorry kok Itu bukannya broadcastnya Dijadi Titik 64 ya Karena kalau 63 itu Buat network address Titik 0 Iya bener sih Nah makanya ini Saya takutnya Saya yang salah Tuh soalnya yang salah nih Buat yang ini Kemungkinan besar sih Soalnya ya Gak mungkin dong Saat Coba ntar saya Mastiin dulu deh ya Ini harusnya Nah ini soalnya Dikasih tau yang 1.1 sih Harusnya Kalau Nah ini saya jadi Meragukan diri nih Harusnya titik 0 sih Cuman Ntar deh Saya coba Mastikan dulu Ntar saya kabarin ke kalian sih Sebenarnya Harusnya gimana Ya Begitu sih Paling gitu sih Buat materi sesi Hari ini Harusnya dikit Makanya Nah Saya gak bisa End meeting sekarang sih Soalnya dari LSC itu Syaratnya itu Menit 50 baru bisa end Minimal gitu sih Oke Coba deh Saya Mastikan dulu deh Ini subconnya Ini harusnya 0 atau 1 ya Ini harusnya Miss deh Miss dari case maker Miss dari case maker Atau saya yang salah Tapi kan Kalau kita berdasarkan Kalkulasi kita Kan gak mungkin ya Titik 1 Dan Broadcast addressnya Sampai 63 Ya Harusnya sampai 64 Gitu Oke Oke Mario Oke bagus deh Ajarin pake tracer Lagi aja kok Oke baik Oke Nah oke Ini saya udah pake tracer Ini bukan PKA ya Ini saya bikin sendiri Nah oke Ini saya hapus lagi deh ya Hapusin aja Coba Ini saya chat subconnya dulu deh ya Ini saya screenshot dulu Kasih tau mas kalanya Apakah saya yang salah atau apa Oke Baik Ini saya jelasin pake-pake tracer ya Ini 0 2 0 3 Oke Ini saya jelasin pake-pake tracer Kalian udah bisa buka pake tracernya tersebut Masing-masing di softwarenya Maksudnya bisa ya Kalau misalnya ada masalah instalasi software Itu naik ke asisten ya Ke kita berarti Jangan nanya ke line official account NA Ya Jangan nanya ke SLC NA official account Itu beda lagi Kalau mau install software Bisa nanya ke kita Harusnya software kalian bisa kan ya Ah oke 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 untuk klarifikasi tersebut Oke oke Saya udah nanya ke subcon deh Rupanya bener deh Salah salah Harusnya ini Soalnya yang salah Bukan Harusnya bukan 1 Tapi 0 ya Oke soalnya salah Ini udah diklarifikasikan sama Siapa sih Subco Subco Jarkom Oke Saya hampir meragukan diri sendiri Tadi Oke harusnya ini bener deh Bukan titik 1 Titik 0 Ini mungkin case maker nya Lagi ngantuk kali ya Atau miss Bikinnya Oke Berarti ini udah bener ya Titik 0 baru 6 3 gitu Oke Seperti itu sih ya 6 3 Nah ini harusnya Kalau begini udah bener sih semuanya Jadi ya Harusnya udah aman sih temen-temen Oke Sorry sorry Tadi saya Ngemiss Ya udah Soalnya yang salah nih Soalnya yang salah Harusnya bukan 1.1 Tapi 1.0 Oke jawabannya Ini ke miss Oke deh Oke untuk soal Harusnya udah aman ya Ntar untuk Excel nya Saya bakal share ke kalian deh ya Buat kalian review-review Coba-coba Hitung-hitung Boleh Silahkan Oke tadi Untuk yang tadi Network address Iya ya IP yang pertama ini kan 1.0 Nah ini bakal digunakan langsung deh Buat division yang selanjutnya Bukan buat 3-3 divisionnya Tapi buat division selanjutnya deh Iya Iya Nggak masuk akal sih Kalau buat 1.0 1.1 gitu ya Tadi Dari soal Nggak sih Nggak 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 Oke Harusnya udah bener sih Tadi Nah Oke deh Kalau gitu Kita jelasin secara Lewat paket tracer aja ya Oke Nah kalau Kalau kalian mau ikutin Boleh Silahkan Boleh banget nih Kita coba-coba nih Main-main Cisco paket tracer Ya kan Ini kita bisa Zoom in Gimana ya Zoom in Kita view Zoom Zoom in Ini ctrl I Saya zoom in dulu ya Ctrl U Untuk zoom out Oke Kalian bisa coba juga Ctrl U Untuk zoom out Zoom in Ctrl I Oke Oke Sorry teman-teman Ini saya izin ke toilet dulu Bentar ya Saya idle bentar ya Saya izin ke toilet dulu Kalian boleh cek-cek dulu deh Cisco paket tracenya Isinya Ntar saya balik lagi ya Sabar ya ên saja reinseroknya Shk trait cho Són Terima kasih. 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 Ini saya pakai bawaan zoom dari Windows deh. Kalau kalian mau coba boleh tekan Windows terus tombol plus gitu. Mau zoom out, Windows minus atau Windows plus. Oke, nah ini saya pakai Windows plus biar kalian terlihat jelas ya. Oke, nah ini ada router, ini kayaknya agak susah kalau gini, saya minimize gini aja deh, ini sorry ya, karena ada dua layar sih kayaknya, jadi pengaruh. Oke, ini saya ini saya pakai Windows plus aja ya, ini saya buat tunjuk-tunjuk nanti saya klik-kliknya pas Windows zoom out deh ya. Oke, di sini ada router, ada switch, ada router, ada switch, ada router, ada switch, ada router, ada switch, ada wireless devices. Nah ini saya yang lainnya ya, 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 ya. Nah ini kalian bisa klik dulu ya di router, ya. Nah ini kalian bisa klik dulu ya di router, kalian cek nih cari router PT nih, router PT. Nah ini router PT di tengah sini. Kalian klik terus taruh router PT tuh ya. Harusnya kita pakai cuma satu router saja, yang kalau udah ada dua kita delete aja sih, delete aja ya. Nah ini ada satu router. Oke, oke. Nah, untuk ini, kalian udah bisa semua ya. Kalau kita lihat di sini nih, interface router tersebut ada apa sih? Nah ini ada, ini harusnya fiber optic ya. Ini ada fiber optic. Yang ini saya kurang tahu sih ini apa. Tapi ini ethernet nih. Ya, ini. Gak pernah lihat sih ini, ini kurang tahu ini apa nih. Kalau mau cari tahu juga boleh tuh. Kalau kalian hover tuh PT router NM-1S. Kita tinggal hover aja. Ini apa nih? PT router NM-1S provide single port serial connection to remote sites or legacy serial network device. Such as synchronous data link control. Hmm. Ini sepertinya buat serial connection ke devices ya. Hmm. Saya kurang tahu sih. Tapi itu ntar kalian boleh. Kayak mirip colokan printer jadul kok. Oke. Nah ini kalian kalau mau cari tahu boleh nih. Tinggal kita google aja sebenarnya. Kalian cari tahu. Kan informasi banyak kan. Makin pinter bagus. Nah ini kita cari aja. Ini apa sih fiturnya? Gitu. Tapi sebenarnya kita gak pernah pakai sih selama percolan nih. Jadi kalian kalau mau cari silahkan. Boleh banget. Biar makin tahu kan ya. Oke. Nah ini balik lagi ke materinya. Saya mau kalian sih sebenarnya. Hilangin interface tersebut. Jadi kita bakal tambahin LAN saja sih. Nah. Kita kan tadi mau removenya. Ini kalau kalian klik terus tahan hover ke sini. Itu bisa kita hilangin. Tapi kalau kita lihat ada error message. Error message tersebut. Dia bilang cannot remove a module when the power is on. Oke. Jadi kita harus ngapain? Kita harus matiin nih. Matiin routernya. Kalau kita remove-remove ntar takutnya kita ke setrum nih. Oke. Nah kita matiin aja. Nah terus kita tinggal hilangin interfacesnya tersebut. Ini harusnya fiber nih. Kita coba cek ya. Fiber bukan. Oh. Facet internet network module supports. Oke berarti dia facet internet deh. Bukan fiber sorry. Kita mau yang ini nih. Yang ini kalau kita hover. Itu apa? Cfe. Kita cari ya. Cfe. Oke. Facet internet interface for use with copper media. Oke. Kita tambahin yang Cfe. Ini kita bisa mainin-mainin sih sebenarnya. Tambahin yang mana-mana aja. Kita tambahin. Kalian bisa mainin. Tapi yang saya mau sih Cfe. Nah oke. Terus setelah kita udah mainin interface-nya. Tombol-tombolnya. Kita tinggal nyalain lagi aja si ini. Routernya. Kita nyalain. Udah nyalain. Oke udah aman. Udah aman nih. Oke. Sekarang tinggal kita tambahin apa sih? Tambahin komputer-komputernya sama switch-switchenya ya. Jadi kita tinggal ke sini nih. Samping router ada switches tuh. Tahu colokan mana yang mau dipasang ke routernya. Tahu dari mana kok. Oke. Oke. Seperti yang yang bagus ya Delbert. Nah oke. Balik lagi. Kita klik nih. Kita klik si routernya nih. Oke. Kita klik nih routernya. Udah ada kan ya. Routernya ini ada yang kosong. Terus ada tiga interfaces disini tersebut. Ada tiga interfaces ini tersebut. Terus ini ada power switch on, switch off. Oke. Ada power switch on, switch off. Oke. Ada power switch on, switch off. Terus ini kalau kita hover disini dia bakal kasih tunjukin namanya. PT router NM-1 CFE. Dia bakal kasih tau sih modulnya yang mana. Dan saya mau yang tiga ini sih sebenernya. Buat yang saya mau jelasin. Nah terus kalau misalnya ada yang di luar module tersebut. Kalian bisa taruh disini hilangin. Diklik ditahan sih. Terus kalau mau tambahin ya tinggal. Nah dia kan bilang cannot remove module when the power is on. Udah tinggal matiin dulu routernya. Takut kesetrum. Terus kita taruh disini lagi. Yang kita hilangin. Terus kita tinggal tambahin aja yang 1 CFE. Oke. Terus kalau udah tambahin tinggal nyalain lagi aja. Nah terus ini kan routernya udah ditambahin tuh. Yaudah kita tinggal tambahin switch-switchenya tersebut. Switch-switchenya kita ambil yang PT switch nih. Ini kalau kita klik sekali kan dia bakal ini ya. Cuman klik sekali baru kita bisa klik lagi. Nah itu kalau misalnya kita butuh banyak nih klik-kliknya. Yaudah kita ini hapusin dulu. Ini kita bisa pas klik switch PT-nya kita tahan dulu control. Tombol control kita tahankan. Terus kita klik-klik-klik. Bisa banyak nih sekali. Ya. Begitu sih kalau kita bikin topologi yang banyak gitu. Nah terus ini kan ada banyak banget nih. Yaudah kita bisa pas disini kita dial aja. Tekan tombol delete terus kita bisa klik-klik-klik. Ya. Begitu sih. Nah oke. Kita paling sisakan 3 switch. Sorry tadi saya sepertinya delete switch kebaikan. Oke. Nah kita tinggal urutin aja seperti ini. Oke. Aman ya. Nah. Setelah router switch-switch tersebut sudah ada. Kita tinggal colokin aja. Kita ke connections nih. Ada yang tanda petir nih. Petir. Nah yang petir ini untuk automatically choose connection type. Ini kalau kalian lihat disini ada banyak banget nih. Connection type-nya ada yang fiber, phone, coaxial, serial DCA. Ini banyak banget nih kabel-kabelnya. Ada yang copper ya. Nah ini kita pakai automatic. Dia bakal sesuaikan sih dengan yang interface di router tadi. Yang module-module tersebut. Dan dicolokin tipe kabelnya yang apa. Yang sesuai dengan switch yang sesuai. Kita colok. Colok. Oke. Oke. Udah sesuai? Coba kalian ikutin dulu. Kita coba lihat subnetting yang kemarin nih. Soalnya. Oke. Kita sesuaikan deh cara pembuatannya ya. Kita bisa bikin kotak ya. Kotak gimana kita bikin? Ah ini deh. Kita klik aja disini kotak nih. Ada kotak kita bisa bikin. Ini buat backgroundnya sih sebenarnya. Kayak kayaknya seperti disini sih. Kita bisa bikin kotak di belakang. Ini kebanyakan kotak kita. Dilihat aja ya. Ya kan? Nah ini kita bikin kotak. Ini kita selek aja outline color-nya atau apa. Fill color-nya kita ganti. Kita bisa hijau gitu. Kita tambahin aja ya. Ini buat divisi apa. Ini buat divisi apa. Ini karena beda kan ya. Divisinya saya beda-bedain warnanya deh. Oke. Begitu. Ini fill color-nya saya fill yang lain. Gitu ya. Fill color lagi satu. Lain lagi. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kita urutin. Sesuaikan aja sih. Yang enaknya kalian gimana tampilannya. Oke. Nah setelah udah kita sesuaikan warna-warnanya ya. Kita ngapain? Kita sekarang tinggal tambahin komputer-komputer tersebut. Oke. Nah kita tinggal ke sini aja. End devices. Di sini ada komputer. Terus kita tinggal pilih aja PC strip PT. Pilihnya yang PC strip PT. PC strip PT. Di sini ya. Terus kita tambahin aja. Ya kan tadi karena kita mau tambahin banyak sekaligus. Yaudah kita tinggal control. Klik PC. Baru dia otomatis bakal tahan tuh. Sampai kita selesai. Dengan cara keluar dari ini. Kita gimana sih? Lewat escape. Pencet tombol escape. Dia bakal keluar gitu sih. Nah kita sesuaikan. Kita urutin. Ya. Kita urutin. Rapihin. Terus. Tinggal kita connect lagi ya. Pake apa sih tadi? Pake yang tadi. Connection automatically choose. Yaudah berarti kita tinggal ke connections. Kita ke tanda petirnya. Kita control click nih tanda petirnya. Biar dia tahan. Gitu ya. Dari switch ke PC. Switch ke PC. Switch ke PC. Oke. Gitu. Kita singkirkan. Nah setelah ini harus kita ngapain. Ini kita fast forward aja dulu. Selain ini kita harus ngapain? Ada yang tau? Oke deh. Ya bener. Kita assign IP address. Kita assign IP address. Kemana? Ke router ya. Di routernya kita assignin nih. Ini untuk lihat. Ininya mana ya? Coba kita cek dulu ya. Coba sabar ya. Ini saya coba cek dulu. Hmm. Gimana ya? Kita view. Zoom. Seharusnya saya mau. Ngapain sih sekarang? Saya mau cari ini sih. Gimana kita bisa tahu ini. Kabel ethernet interface yang berapa? FA00 atau FA10? Nah ini harusnya. Ada sekitar sini sih. Coba ya. Oh ini dia. Always show port labels in logical workspace. Oke. Kita kalau klik di sini. Dia bakal muncul. Fast ethernetnya. Interface yang keberapa nih kabelnya. Ini kabel keberapa. Ya. Biar gampang aja sih. Assign-nya. Oke. Thank you juga. Lutwi untuk bantunya. Terus kita tinggal klik aja sih router tersebut. Kita klik. Ini kan fast ethernet 00 nih. 0 slash 0. Dia nunjuk kemana sih? Kesini. Oke. Fast ethernet 1 0. Dia nunjuk kemana? Kesini. 2 kesini. Oke. Nah ini paling kita tentukan aja sih. Yang mana. Divisi yang mana. Divisi yang mana. Ini kita tentukan aja nih. Ini divisi misalnya academic ya. Oke. Terus ini apa lagi ya? Tadi ada academic. Ada. Coba kita cek lagi deh ya. Ada academic operational sama registration ya. Oke. Kita klik. Ini cara saya ini gimana sih? Kita klik kotaknya. Kita klik double click. Registration. Terus kita keluarin. Kita taruh. Terus. Satu lagi. Operational. Gitu ya. Nah ini sesuaikan aja sih sebenernya. Nah ini tinggal kita assign aja IP address tersebut. Fast ethernet 00 itu dimana IP addressnya? Ya kan academic division kan ya. Di sini. Academic division. Dia mulai dari masih academic division nih. Yaudah. 200.199.10. Yaudah. Sehingga kita tinggal assign di IP router ini. Kita assign apa? 200. 199.1.2. Eh sorry. 1.1. Oh iya. Ini juga harusnya. Bukan 1.2. Tapi 1.1 ya. Oke. Nah. Terus. Jangan lupa. Startnet masknya disesuaikan nih. Slash 26. Yaudah. Slash 26 itu berapa sih? Berarti tinggal 128 tambah 64. Yaitu 192. Dapat dari mana sih 128 sama 64? Seperti ini disini. Kan tadi kalau 126. Ini kan kalau 33 octet ini terisi. Berarti kan bakal 1 semua ya. Dan sisa 0 disini semua. Kalau 126 berarti yang 2 0 pertama bakal jadi 1. Yang dimana 128 tambah 64. Itu sama dengan 192. Ya 192 gitu. Jadi ini tambahin 1.1. Biar dia akhirnya subtract masknya menjadi slash 26. Gitu sih. Oke. Nah sehingga 192 disini. Slash 26. Kita sesuaikan lagi sih. Untuk yang FA01 itu registration. Registration kita lihat nih. Registration berapa nih ya? Registration dia itu 200, 199, 1, 6, 97 ya? Oke. Yaudah tinggal kita masuknya. 200, 1, 99 ya? Oke. Kita singkirkan sini dikit. 200, 99, 197. Terus ini slash 27. Yaudah tinggal kita tambahin 1 lagi. Yang dimana itu 100, tinggal kita gini ya. Berarti 192 tambah 32. Yaitu berapa? 224 ya? Oh iya kok. Kapan lebih kepake VLSM dibanding FLSM dan sebaliknya? Oke. Mario pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya sih VLSM kalau mau dipake itu berdasarkan kalau misalnya IP address kalian itu benar-benar ini ya. Kalau di VLSM itu kayak benar-benar gimana ya saya sebutnya? Scars ya? Scarsity. Kekurangan lah ibaratnya. Jadi bagusnya sih pake VLSM gitu ya. Kalian mau memaksimalkan gitu ya. Kalian punya IP address. Nah tapi kalau IP address bukan issue dengan FLSM ini udah fix gitu. Jadi kalau sebuah divisi makin banyak tuh IP-IP yang dibutuhkan masih bisa ditambahkan gitu di FLSM ya. Saya kan udah fix gitu. Udah gampang juga langsung fix semua udah teratur. Kalau VLSM kan banyak perhitungan dan agak susah ya maintenance-nya gitu. Kalau saya pribadi sih. Tapi itu juga bisa kalian cek juga di Google. Bagusnya apa sih VLSM, FLSM gitu. Ya kalau saya sih kalau mau enaknya sih VLSM ya udah langsung fix sesuai. Tapi VLSM juga bagus juga disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Oke. Balik lagi kita ke pake tracer ya. Oke tadi kan tinggal tambahinnya 1 disini berarti 32 tambah 192 yaitu 224. Berarti kan 192 jadi berapa? 224. Gitu ya. Terus ini jangan lupa kita on-in. Tadi saya kayaknya lupa on-in juga fase tracer 0. Oke. Terus fase tracer yang 2.0. Ini harusnya ke divisi mana? Ke divisi operasional ya. Oke. Operasional. Ya udah tinggal kita tambahinnya. Berapa nih? 200.199.65 ya. Slash 27. Yaudah. Eh sorry ini kenapa tadi? 200.199. 1.65. Nah terus slash 27. 224 ya. Sama sesuai. Terus jangan lupa di on-in aja ya. Oke kalau udah on nih udah hijau nih. Kalau ini masih ada yang merah-merah kuning. Ini kita fast forward aja biar hijau. Aman. Oke. Nah setelah kita udah assign di router tersebut. Kita tinggal assign lagi di PC-PC masing. Yaudah kita tinggal assign IPC. Desktop. IP Configuration. Kita statikin. Misalnya kita kan tadi 65 di academic nih. Tadi 1 udah dipakai. Yaudah 200. 199.1.2 Slash 26. 26 kan berarti 192 ya. Terus default gatewaynya itu berapa tadi? Yaitu. 199.1. Default gatewaynya ya berdasarkan IP address yang kita udah set nih. Di router. Tadi kan 1.1. Oke. Tinggal kita statik 1.1. Ya kan? Nah terus disini kita bisa. Ini academic saya naikin lagi. Disini kita bisa tambahin lagi desktop IP Configuration. Terus kita tinggal lanjutin lagi ya. Tadi kan 1.2 udah dipakai ya. Berarti 1.3 sekarang. Terus ini 192. Default gatewaynya 200.199.1.1. Oke. Nah terus kita desktop lagi IP Configuration yang di PC registration. Jangan lupa ya. Ini jangan disalahkan dengan operational ya. Harusnya tadi sih ini operational dulu baru registration disana sih. Biar rapi. Tapi ini mohon maaf. Nggak skip. Oke deh. Ini berarti 200.199. Terus 1.98 ya. 97 kan tadi udah dipakai buat di default gateway di router ya. Terus ini jangan lupa slash 27. Yaitu 224. Terus 200.199.1.97. Kita copy aja deh default gatewaynya biar cepat. Terus taruh aja desktop IP Configuration. Gateway Place lagi. Subtet masknya juga sama ya. Ini kita copy dulu deh. 200.199.1.9.8. Tadi udah dipakai berarti 99. Terus ini 255.0. Jadi 224. Gitu ya. Ini kita copy aja. Subtet mask. Copy. Ini sebenarnya assign secara static. Seharusnya minggu depan itu masih static routing ya. DHCP ntar kita cek. Harusnya minggu depan atau nggak 2 minggu lagi sih. Nah DHCP kita static dulu. Ini subnet masknya tadi kita samakan ya. Kan slash 27. Nah ini sesuaikan nih. Ini operational berarti 200.199. Mulai dari 6.6. Misalkan 65 nya udah dipakai di router. 200.199.166. Terus default gatewaynya 200.199.1.165. Ini saya copy. Terus kita paste lagi di desktop IP Configuration di default gateway sini. Terus kita tambahin aja ya. 199.1.66. 66 tadi udah dipakai. 67 sekarang. Atau 68 juga boleh. Tapi 67 aja. Terus jangan lupa start masknya. 224. Gitu sih ya. Terus ini kita fast forward aja ya. Oke. Setelah fast forward kita sekarang tinggal ping aja sih. Ping itu caranya gimana. Tinggal tekan P aja. Kita ping nih. Terus ini kita bisa lihat disini ya. Real time atau simulation nih. Kita tes aja ya. Dari router kita ping ke PC. Terus dia failed. Nah kalau kita klik sekali lagi dia refresh bakal sukses nih. Kalau kita dari PC ke PC sini sukses. PC ke PC sini sukses. PC ke PC sini. Failed. Kalau kita klik. Sukses. Oke. Nah ini harusnya karena. Dari router tersebut sih. Oke. Kalau kita gantikan ke switch bisa gak ya. Sudah gantikan. Kita coba iseng-iseng aja. Ini eksperimen. Sabar ya. Kita coba testing aja. Oke. Terus kita ping nih. Kita ping. Dari sini ke sini bisa. Ping sini ke sini. Oke. Harusnya gak bisa nih. Nah oke. Harusnya sih. Bukan pakai router ya. Buat mendadakan. VLSM. VLSM ya. Cukup kan kalau. Kita mendadakan. Dari router sih bisa aja. Kalau soalnya di routing. Router sudah ada routing sendiri. Ya. Tapi dengan switch dia gak ada. Gak tahu nih routingnya harus kemana gitu. Nah. Gitu sih. Nah kalau misalnya secara divisi ini. Kan dia berdasarkan beda ini ya. Beda IP. Network addressnya beda. Nah yaudah. Dia cuma bisa diantar divisi doang kalau pingnya. Kalau dia ping ke divisi lain. Harusnya failed sih. Begitu. Tapi kalau di router dia bisa. Soalnya kan di routing. Router udah tahu routingnya apa. Gitu sih. Begitu ya. Untuk Cisco begini. Nah paling. Kak default gateway itu fungsinya apa ya. Nah default gateway ini. Buat kasih tahu nih. Gatewaynya kemana gitu. Buat kasih tahu ke gateway. Router kan tadi. Kalau kita lihat ya. Ini kan gatewaynya FA10 nih. Faseternet 1.0. Nah ini IPnya dikasihnya 2199.1.97. Yaudah berarti gatewaynya disini itu. Sesuai dengan IP router tersebut. Yaitu 2199.1.97. Kegunaannya apa sih ini buat routing sebenarnya sih. Gateway ini. Routing. Nah ntar ke depannya. Pertemuan depan kita bakal belajar static routing. Dynamic routing gitu ya. Ada banyak sih algoritmanya beda-beda. Nah itu juga ada berbagai macam use cases. Beda-beda sih. Nah paling begitu ya. Untuk default gateway kegunanya apa sih. Buat routing gitu. Khususnya gitu sih buat pertemuan ini. Ini paling saya share ya. Ini saya share dulu deh. Ini saya save. Saya save gimana ya data. Data kali ya. Pertemuan 3. Oke. Paling gitu sih untuk pertemuan hari ini. Ini saya izin untuk tutupin siskonya. Ini saya klik save. Yes. Terus ini Excel-nya juga udah save. Terus. Paling gitu aja sih dari saya. Kalau belum ada pertanyaan. Ya kalau belum ada pertanyaan. Tapi ada pertanyaan tiba-tiba. Boleh line lewat grup. Ada video ulangnya enggak? Oke ada ya. Umam harusnya ada. Di Binusmaya ada. Bisa kalian download. Terus ini untuk OBS. Saya juga bakal share juga sih. Paling lewat YouTube ya. Paling saya share kasih ke kalian sih. Lesung ayu. Bersama-tiba. نا.